Konflik lahan yang terjadi di desa Laikit, Kabupaten Dinasa Utara, Sulawesi Utara, antara warga setempat dengan PT Korsa berakhir dengan damai. Semua ini berkecampur tangan kodam 13 Merdeka yang dipimpin oleh Majen Teni Alfred Deni Jogetweje yang bersinergi dengan Polri dalam hal ini Polres Minahasa Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Atas arahan pangdam 13 Merdeka melalui Kolonel Infantri Rudolf Thor Charles Manopo, akhirnya konflik yang sempat memanas ini menemui kata sepakat dan damai. Objek konflik adalah lahan tanah dan setelah dimediasi oleh Kolonel Manopo, akhirnya sepakat tercipta antara masyarakat di desa Laikit dengan pihak PT Korsa untuk berdamai. Ada pun kesepakatan dalam mediasi tersebut adalah PT Korsa memberikan lahan seluas 3.118 meter bujurah sanggar persegi sepanjang batas lahan sebelah selatan agar dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai jalan untuk menuju ke lahan perkembunan hingga hutan di kaki Gunung Kalabat. PT Korsa juga memberikan bantuan pembuatan plat deker dan penggunaan alat berat ekskavator untuk membuka jalan dan lahan menuju ke kaki Gunung Kalabat. Oke lanjut Dan masyarakat menerima dengan baik pemberian lahan dan bantuan PT Korsa. Hingga saat ini akses jalan menuju ke lokasi tersebut sudah terbuka dan digunakan oleh masyarakat. Pangdam 13 Merdeka terjun langsung ke lokasi Sengketa melihat langsung realisasi dari perjanjian kedua pihak. Realisasi itu berupa akses jalan desa laiki terbuka luas. Tadinya 2018 lalu hanya jalan roda saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Tetapi saya percaya perusahaan ini dengan arahan Pak Bupati tidak hanya sekedar membangun tetapi kami dari pihak kodamanya bisa memberikan himbawan saja. Tidak bisa kita membangun yang berwawasan lingkungan dan visioner. Kedepan tidak salah membangun, tidak salah sembarangan bangun rumah, kita enak-enak tinggal di sini tapi kemudian jangan sampai yang di bawah ke bagian airnya saja. Tetapi ternyata ada semacam kepedulian juga dari pihak perusahaan untuk membantu masyarakat yang ada di sini. Ya awalnya memang saya tahu ini begitu masuk, masuk di mana itu medsos, tak menopornya ketakutan, saya hanya lewat saja, terus selesai. Ya sudah, kalau kamu bisa memfasilitasi masalah masyarakat dengan perusahaan, bisa selesai. Kita berharap kehadiran kita dimanapun prajurit-prajurit saya termasuk di wilayah Minasa Utara itu bisa menjadi bagian dari solusi permasalahan yang ada di wilayah. Kalau ada yang tidak beres, yang nakal-nakal sedikit, ya Pak Bupati bilang Pak kita, nanti turun toh kira-kira-kira di kepala itu. Tapi mudah-mudahan prajurit saya tidak seperti itu, karena kami pun selalu memberikan arahan kepada mereka untuk ya peduli perintah kasat. Dimanapun dia ada, dia harus bisa menjadi solusi untuk masyarakat setempat. Dalam acara hibalahan ini, turut hadir Bupati Minut Joneganda dan perangkat desa serta warga setempat. Dan pada kesempatan yang sama, Pangdam 13 Merdeka bersilaturahmi dengan Bupati Minasa Utara Joneganda untuk secara bersama-sama mensupport baik PT Korsa maupun masyarakat pakit agar tercipta kerukunan dan menjaga keamanan daerah. Masyarakat senang, perusahaan tidak dirugikan. Seperti itu. Yang dimediasi oleh Pak Kolonial sendiri sehingga tercipta penyelesaian konflik. Oh ya. Strategi dari TNB dengan territorialnya itu yang menjadi kunci sehingga kami bisa bersinergi dengan masyarakat. Adanya kesepahaman, pemahaman yang sama, kemudian kerjasama sehingga ini bisa diselesaikan. Kasusnya seperti apa sih Pak? Kalau kasusnya sebenarnya tidak terlalu besar. Namun karena waktu dari tahun 2018 bermasalah ini, kemudian sempat viral juga di media masa bahkan sempat headline news bahwa masyarakat Desa Laikit memblokir jalan. Nah sehingga kebetulan beliau panglima dalam hal ini melihat dan membaca itu dan memerintahkan saya untuk memediasi. Atas perintah itulah kemudian saya hadir di sini. Buat dari mediasi itu seperti apa? Apakah diberikan lahan atau jalan atau bagaimana? Ya, yang tadinya ini lahan milik perusahaan, kemudian dipisahkan dulu di BPN, kemudian dihibahkan hari ini. Tanah yang mau dihibahkan itu dalam bentuk sertifikat akan diserahkan ke Bapak Bupati selaku Bupati Kabupaten Minasa Utara. Mediasi yang telah dilakukan antara perwakilan masyarakat dan PT Korsa, surat kesepakatan ditandatangani oleh PT Korsa, perwakilan masyarakat, pemerintah Desa Laikit, pemerintah kecamatan, dan tenpol reserta mediator. Bagaimana Pak Bupati, setelah konflik ini selesai, tanggapan dari pemerintah sendiri mendapat hibatan untuk masyarakat seperti apa? Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih sekali terhadap semua yang sudah ikut berperan dalam menyelesaikan permasalahan ini, terutama peranan dari pihak TNI dalam hal ini Kodam 13 Merdeka, juga dari Polres Minasa Utara yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kami melihat bahwa apa yang menjadi niat baik juga dari perusahaan dalam hal ini, pengembang untuk ikut juga bersama-sama dengan masyarakat yang ada di sini, agar bisa masyarakat ikut juga mendapatkan akses menuju ke tempat ladang perkebunan mereka. Dan ini sudah selesai, sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini pengembang untuk menyerahkan, menghibahkan tanah tersebut ke pemerintah kabupaten dan saya sudah juga menyerahkan kepada pemerintah kecamatan untuk bisa dipakai masyarakat ini menjadi selesai permasalahannya, sehingga tidak ada lagi konflik dan ini menjadi satu contoh bahwa ke depan apabila ada terjadi perselisihan, maka hendaknya kita duduk bersama untuk kita membicarakan, mencarikan solusi yang terbaik seperti yang terjadi pada saat ini. Pak, dengar informasi bahwa lokasi itu menuju ke gunung yang sering terjadi kebakaran, itu manfaatnya seperti apa jalan itu? Ini sangat bermanfaat, ini juga makanya saya juga berterima kasih kepada pihak pengembang karena ini menjadi akses jalan untuk bisa apabila, ya kita tidak hanya mengantisipasi, apabila terjadi kebakaran di kaki gunung kelabat, maka ini adalah akses jalan untuk bisa masuk kendaraan-kendaraan pemadam kebakaran untuk bisa memadamkan api. Jadi ini benar-benar sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Minasal Utara, masyarakat, juga kita semua yang ikut menjaga alam lingkungan kita yang ada di Kabupaten Minasal Utara. Jadi sebenarnya penyerahan sertifikat lahan pada hari ini, itu awalnya memang di lokasi kami ini ada sempat sengketa. Jadi memang di beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, memang sempat ada media masa yang membuat headline, di mana warga Laikit Minut blokir jalan. Nah itu ceritanya, menurut di berita itu, jadi di lokasi Pitekursa Kalimandiri ini ada jalan. Nah sedangkan setelah kami cek di sertifikat kami itu ternyata tidak ada jalan. Nah akhirnya masalah ini bergulir, akhirnya kami melaporkan ke Polres Minasal Utara. Nah mediasi sudah berjalan sangat baik, tapi setelah beberapa saat di mediasi, ternyata berita viral itu sempat dimonitor oleh Panglima, Panglima Kodang 13 Merdeka. Setelah arahan, kemudian petunjuk dan juga pengertian dari Panglima melalui Pak Shalom dan juga Pak Yance, berikut juga dari arahan dari Pak Kapolres, sehingga kami benar-benar mengerti yang mana, oh ternyata memang betul. Di sini ini masyarakat membutuhkan akses jalan. Kemudian kita lihat juga ada beberapa waktu yang lalu, memang ada sempat kebakaran hutan. Kita lihat memang begitu kesulitannya para pemadam itu untuk memadamkan api. Sehingga dari situ kita lihat, memang betul kita harus berkontribusi. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima Kodang 13 Merdeka, karena berkat beliau mengutus Pak Shalom dan juga Pak Yance, dan juga berkat dari Sinergitas TNI Porri, sehingga masalah ini dapat diselesaikan. Itu berapa panjang, berapa luas jalan yang diberikan? Itu kurang lebih luasnya 3.110 meter persegi, dengan panjang kurang lebih hampir 1.000 meter. Itu dihibahkan ke mana? Nanti akan kami serahkan kepada masyarakat desa Laikit, melalui pemerintah Kabupaten Minasa Utana. Satu. Oke, lanjut. Yuk berdesa, Pak. Yuk berdesa, Pak. Berdesa dulu. Berdesa dulu. dimohon pas jam 13 mereka jam 13 mereka topok pada hari yang sama Kodam 13 Merdeka bersama dengan pemerintah Kabupaten Minasa Utara Polres Minasa Utara dan warga di Desa Laikit serta pelajar yang berada di Kabupaten Minasa Utara melakukan penanaman pohon sejuta pohon di hutan lindung di bawah kaki Gunung Kalabat ini perintah dari Kepala Stafalatan Darat untuk mengambil bagian dari masalah nasional juga seperti yang saya bilang tadi bahwa ini menjadi masalah global yang untuk kita terus berusaha menjaga kelingkungan salah satunya melalui mungkin ini kecil saya katakan tetapi saya punya satu keyakinan bahwa ini mungkin ini dampak yang luar biasa bagi upaya-upaya untuk mengatasi pengamanan sebuah jadi ini memang perintah baginya ini berlanjut setiap kodim dia melaksanakan kegiatan terus setiap kodim dia melaksanakan penanaman kalau bisa selesai tahun ini kita selesai kalau bulan misalnya bulan September, Oktober selesai sejuta pohon kita lanjut lagi kalau ini tidak selesai tahun ini kita lanjutkan lagi di tahun depan tetapi memang kita melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah kira-kira pohon apa yang bagus, tanaman apa seperti Bupati tadi menyampaikan kita menanam pohon yang mudah-mudahan nanti suatu saat dia memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar sini saya senang karena banyak masyarakat yang hadir selain dari adik-adik terutama di anak sekolah kita harus mendidik mereka mengajari mereka untuk selalu peduli dengan kira-kira pohon kira-kira kegiatan ini menuai sukses dan mendapat respon masyarakat yang sangat baik selamat menikmati 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 selamat menikmati